Halo semuanya, hari ini saya akan merangkum alur cerita sebuah film dari negara Iran yang dirilis pada tahun 1997 yang berjudul Children of Heaven. Film ini sangat populer ketika saya masih kecil dulu karena sering diputar di TV ketika hari raya Idul Fitri. Semoga dengan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung saja ke alur cerita. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Ali yang pergi ke pasar untuk memperbaiki sepatu adiknya. Ali sudah terbiasa membantu orang tuanya berbelanja di pasar untuk makan sehari-hari seperti membeli roti dan sayur-sayuran. Ketika berada di sebuah toko, Ali meletakkan barang belanjaannya di depan. Sebelum masuk ke toko tersebut, tentu saja itu untuk mempermudah dia ketika berbelanja. Di saat yang sama, ada seorang pemulung yang mengambil plastik di warung tersebut dan tidak sengaja sepatu adiknya juga ikut terpungut karena sepatu itu ada di dalam kantong plastik. Ketika selesai berbelanja dan mau pulang, Ali bingung karena sepatu adiknya yang diletakkan di atas tumpukan kayu tidak ada di sana. Jadi dia mencari keselah-selah tumpukan kayu karena berpikir mungkin sepatu itu jatuh di sana. Namun belum sempat mencari lebih teliti, barang-barang jatuh semua yang menyebabkan si pemilik warung marah-marah. Dan ia pun gak sempat memberikan penjelasan karena sudah keburu diusir dari warung tersebut. Keluarga Ali juga termasuk keluarga yang miskin. Sepatu jelek yang terus diperbaiki tadi menandakan bahwa orang tua mereka tidak mampu untuk membeli sepatu yang baru. Keluarganya juga punya banyak hutang di warung yang tadi. Ditambah lagi, ketika Ali sampai di rumah, dia mendengar pemilik rumah kontrakan berdebat hebat dengan ibunya karena mereka belum membayar uang sewa rumah selama 5 bulan. Ketika di dalam rumah, adiknya yang bernama Zahra bertanya, apakah Ali sudah mengambil sepatunya? Ali bilang, sepatu tersebut sudah diperbaiki dan sudah diambil. Namun dia belum bilang kalau sepatunya hilang. Ketika adiknya beranjak ingin melihat sepatunya, barulah Ali mengabari kalau sepatunya hilang. Ali pun memohon kepada Zahra untuk tidak bilang kepada ibunya. Mengadu kepada ibunya hanya akan menambah beban kepada keluarganya yang saat ini sedang banyak masalah. Zahra pun menangis karena tanpa sepatu itu, bagaimana dia akan pergi ke sekolah pada besok hari. Untuk menghibur adiknya, Ali pun berjanji untuk mencari sepatu tersebut, jadi dia keluar saat itu juga. Dan mendatangi warung tadi untuk mencari sekali lagi sepatunya. Di sana tapi tetap aja tidak mendapatkan apa-apa. Pada malam hari di rumahnya, si bapak marah-marah. Yang pertama karena si ibu berdebat dengan si pemilik rumah, padahal itu adalah urusan si bapak. Kemudian yang kedua, karena si ibu mencuci karpet yang berat, sehingga dia jatuh sakit padahal dokter sudah melarangnya untuk tidak bekerja terlalu berat. Si bapak juga memarahi Ali karena tidak membantu ibunya. Zahra yang masih penasaran dengan nasib sepatunya, bertanya kepada Ali dengan menuliskan sebuah pesan di atas kertas, supaya pembicaraan mereka tidak diketahui oleh orang tua mereka. Ali malah menulis kalau Zahra bisa pergi sekolah dengan memakai sendal. Karena jawaban itu, Zahra pun mengancam akan mengadukannya ke ayah mereka. Tapi Ali membalas, tidak mungkin memberitahu si bapak, karena mereka berdua akan dimarahi karena kondisi si bapak yang tidak punya uang. Untunglah mereka mempunyai jam masuk sekolah yang berbeda, jadi mereka bersepakat untuk bergantian menggunakan sepatu tersebut. Karena tidak punya pilihan lain, Zahra pun terpaksa pergi ke sekolah menggunakan sepatu Ali yang kebesaran di kakinya. Ketika pulang sekolah, dia langsung berlari untuk menyusul Ali yang sudah menunggu di suatu tempat untuk gantian memakai sepatu tersebut. Sepatu tadi ditukar sama sendal yang Ali pakai. Ali juga harus berlari pergi ke sekolah, karena menunggu Zahra yang datang membuat dia terlambat datang ke sekolah. Pulang dari sekolah, Zahra bertanya kepada Ali, apakah dia telat masuk sekolah? Ali bilang, kalau Zahra bisa lebih cepat lagi, maka dia bisa pergi ke sekolah tepat waktu. Padahal Zahra sudah berlari sekuat tenaga untuk menyusul Ali. Jadi keesokan harinya, Zahra lebih berusaha untuk keluar kelas lebih awal dengan menyelesaikan soal-soal dengan cepat. Dia pun berlari seperti biasa untuk mengejar Ali. Pengen cepat malah jadi lambat. Malang, buat anak kecil ini, sepatu kebesaran yang dia pakai jatuh ke dalam kot yang mengalir. Zahra pun harus mengejar sepatu tersebut dengan susah payah. Ketika sepatu itu menyangkut, dia pun menangis, karena gak bisa mengambilnya. Untungnya, ada pedagang yang membantunya untuk mengambilkan sepatunya yang nyangkut tadi. Dia pun segera menyusul Ali dengan membawa sepatu yang sebelahnya basah. Karena kejadian tadi, dia bilang kepada Ali kalau dia gak mau lagi pakai sepatu itu karena kebesaran, dan berniat untuk bilang hal ini aja kepada ayahnya. Tapi Ali mengingatkan kalau kondisi keluarganya sekarang lagi gak ada uang, dan ayahnya punya banyak hutang di banyak tempat. Karena kejadian tadi, Ali pun terlambat lagi ke sekolah. Kali ini dia ditegur sama kepala sekolah. Dan dia gak akan diizinkan masuk jika terlambat sekali lagi. Di kelas pak guru mengumumkan hasil nilai tes mata pelajaran pada anak muridnya. Ternyata Ali adalah anak yang pintar. Dia menjadi salah satu dari tiga anak yang terbaik dari kelasnya. Dia pun mendapatkan hadiah dari pak guru berupa pulpen yang bagus. Dia memberikannya kepada Zahra untuk menghibur adiknya karena kejadian tadi siang. Zahra pun senang mendapatkan hadiah itu. Di hari yang lain di sekolah, ketika anak-anak sedang berbaris sebelum masuk ke kelas, Zahra melihat ada anak yang memakai sepatunya. Pada jam istirahat, dia mencari anak yang memakai sepatunya tadi. Dan ketika pulang sekolah, dia mengikuti anak tersebut untuk mengetahui alamat dari anak tadi. Karena gak langsung berlari kepada Ali, Ali pun lagi-lagi terlambat datang ke sekolah. Kali ini dia dimarahi dan disuruh pulang ke rumah. Untungnya ada pak guru yang menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa Ali adalah anak yang pintar dan rajin. Karena hal itu, Ali diizinkan masuk ke dalam kelas. Pada sore hari, Ali pergi bersama Zahra ke rumah seorang anak yang bernama Roya untuk mengambil sepatunya. Akan tetapi, mereka mengurungkan niat tersebut. Karena gak cuma miskin, selain ayah anak itu adalah seorang pedagang cangcimen, ayah anak itu juga mengalami kebutaan. Mereka pun pergi ke rumah dan mengikhlaskan sepatu tersebut. Suatu hari, si bapak mendapatkan pinjaman peralatan untuk berkebun dari temannya. Jadi dia berinisiatif untuk menggunakan peralatan itu untuk menjadi tukang kebun. Dia pun mengajak Ali untuk berkeliling kota ketika libur sekolah. Mereka akan menawarkan jasa tukang kebun supaya keluarga mereka mendapatkan uang tambahan. Dengan menggunakan sepeda ontel, mereka pergi jauh dari rumah untuk mencari rezeki. Mereka pergi ke komplek orang kaya, menawarkan jasa mereka dari rumah ke rumah. Entah berapa rumah yang udah mereka tawari jasa tukang kebun, namun sayangnya pada hari itu gak satu orang pun tertarik menggunakan jasa mereka. Namun seperti janji Tuhan, bahwa siapa yang giat berusaha, maka akan mendapatkan hasilnya. Ali dan si bapak pun mendapatkan pelanggan pertama dari seorang kakek dan cucunya. Ali pun mendapatkan teman baru, anak orang kaya yang selalu mengajaknya bermain bersama. Sedangkan si bapak disuruh merawat pohon-pohon dan tanaman yang ada di halaman. Di hari itu si bapak mendapatkan bayaran yang lumayan banyak, uang yang paling banyak yang pernah dia pegang seumur hidupnya. Si bapak pun senang bukan main. Dia pun berkata kepada Ali, bahwa dengan pekerjaan seperti itu, kehidupan keluarganya akan menjadi lebih baik. Tapi baru saja mereka mendapatkan kegembiraan, kemalangan kembali menimpa mereka. Ketika berada di jalanan yang menurun, sepeda yang mereka naiki rimnya blong. Dan untuk menghentikan laju sepeda tersebut, si bapak pun menabrakannya ke sebuah pohon yang menyebabkan mereka kecelakaan. Mereka pun cedera ringan, sepeda ontel mereka rusak. Pulang ke rumah pun, mereka harus menumpang mobil pick up. Belum hilang, pusing karena jatuh dari sepeda, pusing si bapak malah bertambah, karena ketika si ibu mengabarkan, kalau si pemilik rumah datang lagi untuk meminta uang sewa rumahnya. Keesokan harinya, seperti biasa pulang sekolah, Zahara langsung berlari menuju Ali. Namun ketika berlari, pulpen pemberian Ali terjatuh dan dipungut sama Roya. Ketika dikejar, Zahara udah gak keliatan. Hari selanjutnya, Roya mengembalikan pulpen yang dipungutnya kepada Zahara. Mereka pun berteman saat itu. Sementara itu, di sekolah Ali, guru olahraga mengumumkan kepada semua murid, kalau ada lomba lari maraton tingkat provinsi, dengan hadiah yang beragam. Tapi Ali tidak berniat untuk ikut mengingat kondisi sepatunya, yang sudah gak memungkinkan. Suatu ketika, ayahnya Roya memberikan Roya sepatu baru. Ia membuat sepatu lamanya dibuang, karena sudah sobek. Ketika dalam perjalanan ke sekolah, Roya bertemu dengan Zahara, dan berkata kalau sepatu lamanya sudah dibuang, karena ayahnya sudah memberikan sepatu yang baru. Zahara pun sedih mendengar sepatunya sudah dibuang, tapi dia sadar dia gak bisa berbuat apa-apa. Hari demi hari, Ali dan Zahara masih harus bergantian dalam menggunakan sepatu. Setiap hari di mana setelah jam sekolah selesai, Zahara mesti berlari menuju Ali. Dan Ali harus berlari ke sekolah supaya tidak telat. Setiap hari mereka melakukan itu, karena hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk meringankan beban orang tua mereka. Suatu hari di sekolah, Ali melihat pengumuman anak-anak yang lulus seleksi untuk lomba lari maraton. Ketika membaca pengumuman tersebut, Ali baru tahu kalau hadiah untuk juara ketiga adalah sepasang sepatu olahraga. Memang dari awal Ali, dia gak berniat untuk ikut lomba itu. Tapi karena ada hadiah sepatu, dia pun berubah pikiran. Jadi Ali pergi menemui guru olahraga dan memohon agar diikut sertakan dalam perlombaan. Namun pak guru bilang, kalau waktu seleksi sudah lewat dan peserta sudah ditentukan. Ali pun memohon sambil menangis-nangis ke pak guru supaya diikutkan dalam lomba. Ali juga berjanji akan berlari dengan cepat dan mengalahkan peserta yang lain. Orang dewasa mana yang gak luluh melihat anak bermata sendu seperti Ali memohon sambil menangis. Pak guru pun bersedia dan mengetes kemampuan berlari Ali. Gak disangka dia punya catatan waktu yang bagus sekali. Ini mungkin disebabkan karena Ali sudah sering lari ke sekolah supaya dia gak telat. Ali pun lulus seleksi dan diikut sertakan dalam lomba. Dia mengabari hal itu kepada Zara dan menargetkan untuk menjadi juara tiga supaya dia mendapatkan hadiah sepatu untuk adiknya. Tibalah hari perlombaan dengan sepatu jeleknya. Ali ikut dalam lomba lari itu. Perlombaan itu sebenarnya lumayan sulit bagi Ali karena dia harus bersaing dengan puluhan peserta yang lain. Apalagi dengan sepatu yang seperti itu sangatlah susah baginya untuk lari dengan jarak yang sangat jauh. Tapi pada waktu itu dipikiran Ali cuma satu. Dia cuma mau memberikan Zara sepatu yang baru. Dia cuma gak mau adiknya lari sekuat tenaga setelah jam sekolah. Hanya untuk bergantian menggunakan sepatu. Ali gak mau Zara merasa minder di sekolah karena menggunakan sepatunya yang kotor dan kebesaran. Memenangkan perlombaan ini adalah satu-satunya jalan buat dia untuk mendapatkan sebuah sepatu. Sebenarnya Ali bisa berlari lebih cepat dari peserta yang lain. Namun dia berusaha memposisikan dirinya untuk menjadi juara tiga walaupun mendapatkan perlakuan gak seportif dari peserta yang lain. Ali tetap gak menyerah dan terus berlari. Menjelang garis finish tersisa lima peserta yang bersaing untuk merebut juara. Ali yang menargetkan juara ketiga pun malah berhasil finish di posisi yang pertama. Kepala sekolah dan guru olahraganya senang dan bangga bukan main. Tapi Ali sangat sedih karena dirinya gak mendapatkan hadiah sepatu. Sebagai juara satu dia akan mendapatkan dua minggu berlibur di camp atlet dan satu set pakaian olahraga. Ketika pulang ke rumah Ali menatap Zahra dengan tatapan sedih tanpa ngomong satu kata pun sepertinya Zahra tahu kalau Ali tidak berhasil mendapatkan juara ketiga. Sepatu Ali rusak dan kaki Ali lecet parah. Apakah film ini akan berakhir dengan set ending? Untungnya tidak. Ternyata di hari yang sama si bapak membelikan mereka berdua masing-masing sepatu yang baru. Ali memang gagal juara ketiga tapi karena dia juara satu dan akan pergi ke camp atlet selama dua minggu bisa jadi itu adalah rencana yang terbaik dari Tuhan untuk ahli dan keluarganya. Seperti yang orang bijak bilang setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setelah badai pasti akan ada pelangi. Dari apa yang mereka alami bisa dijadikan pelajaran kalau kesulitan dan cobaan hidup bisa diatasi dengan bersabar dan berupaya untuk lepas dari kesulitan tersebut. Dan buat kita sekarang yang sedang berada dalam kondisi yang berkecukupan harus selalu ingat untuk selalu bersyukur karena masih banyak orang lain yang hidupnya jauh lebih keras dan penuh perjuangan. Terima kasih yang sudah nonton kalau suka dengan konten yang seperti ini silahkan subscribe Saya Frankie Mandala To Be Continued